Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Lupa Dila dari Fakultas Psikologi UHK semester 4 Di sini saya akan melakukan video daklo lapahan Bagaimana temanya itu kita hidup butuh Tetapi dalam tema kali ini bukan duit yang kini Nah duit itu merupakan 4 huruf yang berdiri dari 4 prinsip Penasaran? Tonton terus video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Pada tidak semangat, apalagi pada puasa? Puasa enggak hari ini? Belum buka Iya belum buka Dan salam tumbuh dirumadede Yuk ulangin Yuk ulangin jawab salam ya kurang bide Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama marilah kita pajatkan puji serta syukur kita Atas hadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman Sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh dengan berapain Amin Salam serta salam Salam serta salam Tidak lupa kita hantarkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW Yang mana telah membawa kita dari zaman gelap-gelapan ke zaman setelah melawan Dari zaman enggak ada internet ke zaman bayi lakuan net Ya ada Facebook juga Minna Zulmati Lanur Sebelumnya disini saya mengucapkan terima kasih kepada adik-adik semua Karena yang saya tahu biasanya kalau bulan kuasa itu siang-siang enaknya tidur Nah tapi insya Allah yang sudah datang ke sini nanti pulang bawa oleh-oleh berupa manfaat Amin Amin Nah pada hari ini kita akan membahas tema dakwah yang berjudul Kita hidup butuh duit Nah duit yang dimaksud bukan duit yang ini Atau enggak ada yang tahu enggak duit itu apa kepanjangannya Kita bahas dari yang pertama Ini duit ini merupakan prinsip Prinsip yang pertama itu prinsip D Apa itu D? Doa 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 di dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti memohon mengharapkan Yang semata-mata itu mintanya kepada Tuhan Siapa Tuhan kita? Allah Doa Kita berdoa kepada Allah Nah Lanjut prinsip yang kedua Ada yang tahu prinsip U Ada yang tahu prinsip U apa? Tahu Nggak tahu Lanjut kita tempel prinsip U Prinsip U yaitu usaha Jadi Allah telah berjanji kepada hambanya Siapa yang bersungguh-sungguh berusaha Kepadaku Aku akan membalas lurus sebanding lurus dengan apa yang sudah dia usahakan Bahkan saya akan membalas lebih kata Allah seperti itu Nah jadi ketika kita punya keinginan Allah itu akan melihat usaha hamba-hambanya Nah prinsip U ini berkaitan dengan prinsip I Apa itu I? Ihtiar Usaha yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia Kebutuhan material Kebutuhan kesehatan Maupun kebutuhan masa depan Yang semata-mata dilakukan Untuk mendapatkan ridho dari Allah Di dalam surat Arut Ayat 11 Yang berbunyi A'udzubillahiminasyaitonirajim Bismillahirrahmanirrahim Innallah halayu ghoiru ma bilhawmin Hatta yu ghoiru ma bi'anfusihim Sesungguhnya Allah itu telah Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum Sebelum kaum itu mengubah dirinya sendiri Apa yang dimaksud dari ayat ini? Jadi ketika kita punya keinginan yang tadi saya sudah bilang di usaha Kita itu harus mengubah diri kita sendiri Jadi bukan orang lain yang mengubahnya betul? Betul Nah pengen nilai bagus Pengen dapat kuliah bagus Tapi kalau tidak ada usahanya Apa bisa? Tidak Tercapai Tidak Nah udah ada doa usaha yang tadi itiara belum ditempel Nah yang terakhir ada prinsip T Apa prinsip T? Tawakal Tawakal Udah melihat ya Tawakal itu berserah diri atas apa yang telah kita usahakan Udah berdoa usaha Usaha Ihtiar Nah hasilnya kita serahkan kepada Tuhan kita yang maha menciptakan Siapa? Allah Nah untuk mencapai konteks Tawakal Yang dibutuhkan yaitu ada dua Sabar dan bersupur Ketika kita udah usaha keras tapi hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan Kita harus bersabar dan tetap ikhlas Nah untuk mencapai konteks Tawakal sendiri itu biar kita tidak menjadi orang yang kukur Kita juga harus sabar Karena kita melihat fenomena sekarang banyak sekali orang-orang yang tidak tahan dengan cobaan hidup ini Jadi melakukan hal yang tidak tidak Contohnya apa? Bunuh diri, pembunuhan, bahkan merugikan bukan hanya dirinya sendiri Jadi merugikan orang lain juga Betul? Betul Nah jadi kesimpulannya Jadi kesimpulan dari tema kita hari ini yaitu kita hidup harus mempunyai prinsip Insyaallah kalau kita misalnya menjalankan prinsip doa, usaha, itiar, tawakal setiap kita menjalani hidup Hidup kita akan berkah dan diridoi oleh Allah SWT Nah kita juga tidak boleh nih semua berdoa Berdoa siang, pagi, sore, malam sampai nangis-nangis Sholat itu termasuk juga doa ya Karena setiap unsur gerakannya Doa-doa dari sholat itu Itu merupakan doa kita kepada saholik Nah jadi kalau misalnya kita punya keinginan Kita doa-doa terus tapi gak ada usahanya apa tersampai atau tidak keinginan kita Tidak Kita lihat sekarang kita usaha-usaha terus tetapi tidak berdoa Apa tercapai? Tidak Tidak Maka dari itu kita harus membarungi doa, usaha, itiar, dan tawakal itu berkiringan Insyaallah apa yang kita inginkan itu tercapai Amin Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan Pak Tani pergi ke sawah Pulang-pulang bawa ikan Maaf apabila saya banyak-banyak salah Nah mohon kiranya diberi Itu maaf yang sebesar-besar Nah itu Pak Tengah berlibet Jadi bingung Ya udah mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mulai Mulai Nah itu tadi penjelasan tentang duit Yang mana D-nya Doa, usaha, itiar, dan tawakal Insyaallah apabila kita melakukan dan menjalankan empat prinsip ini Kita akan selalu dalam lindungan Allah dan diri doi setiap apa yang kita inginkan dan kita lakukan di muka bumi ini Insyaallah Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!